Kapal bernama KM Malaysia 2 tersebut berlayar dari Malaysia dengan membawa bawang merah sebanyak 10 ton dan garam sebanyak 7.500 kg. Kapal tersebut diamankan saat melakukan pembongkaran di pelabuhan Sawang, Kundur Barat. Namun, saat dilakukan penangkapan, Nakoda dan ABK kapal tidak ditemukan di lokasi. Kasat Reskrim Poles Karimun, AKP Luli Febiantara menjelaskan awal penangkapan setelah pihaknya mendapat informasi mengenai kapal bermuatan bawang merah dan garam ilegal dari Malaysia tengah bergerak ke Sawang. Saat petugas datang ke lokasi, beberapa orang sedang menurunkan muatan dari kapal tersebut. Dari informasi yang diperoleh, Nakoda KM Malaysia bernama Rafik. Namun, Rafik tidak berada di lokasi saat penangkapan dilakukan. Pada hari Senin, tanggal 21 Agustus kemarin, kurang lebih jam 2 malam, jam 2 pagi ya, itu kita mendapatkan informasi bahwasannya kapal KMS-nya sedang membawa bawang dan juga garam menuju Pantai Sawang. Kemudian kami langsung koordinasi dengan instansi samping terkait dengan Sargas Bank kita, dengan BC. Kemudian kita bergerak ke sana, karena mungkin kita terlalu cepat, kita yang datang duluan ke sana. Waktu kita datang ke sana di pelabuhan Pantai Sawang itu, itu KMS-nya sudah sandar. Sudah sandar, kemudian sudah ada sekitar 20 sak bawang merah yang sudah diturunkan dari kapal dan ditaruh di bibir pantai. Kemudian kita sudah datang ke sana, namun kita tidak menjumpai kapten kapal maupun ABK-ABK-nya. Karena diduga melanggar aturan kepabayanan, kapal berserta muatannya dilimpahkan ke Kantor Pelayanan dan Pengawasan Biadan Cukai KPPBC Kelas 2 Tanjung Balai Karimun untuk ditindak lanjuti. Kasih penyuluhan dan pelayanan informasi KPBBC Kelas 2 Tanjung Balai Karimun, Taufik mengatakan, barang-barang ilegal tersebut telah melanggar Undang-Undang No. 17 tahun 2006, perubahan Undang-Undang No. 10 tahun 1994. Barang tersebut nantinya akan dihibahkan, setelah melalui pengecekan terlebih dahulu, terkait kelayakan untuk konsumsi oleh masyarakat. Berarti artinya dalam barang milik negara? Kita kan untuk dihibahkan, harus dihibahkan ke lab dulu, atau layak konsumsi masyarakat atau enggak. Kita akan ke lab ke Tarantina. Belum ada tersangka yang ditetapkan polisi terkait kasus ini. Sementara, para kulipanggul yang ditemukan di lokasi hanya diperiksa sebagai saksi. Aziz Molana kilas tujuh menginformasikan dari Tanjung Balai Karimun.